Pemirsa polisi menangkap Muncikari yang mempekerjakan anak di bawah umur sebagai PSK. Ia menjual anak-anak tersebut dengan harga 1 hingga 7 juta rupiah. Penyidik di Treskrimsus, Polda, Metro Jaya, meringkus seorang wanita berinisial FEA di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Selain Muncikari, petugas juga turut mengamankan dua anak di bawah umur dari lokasi ini. Wanita berinisial FEA berperan sebagai Muncikari dan mempekerjakan sedikitnya 21 anak di bawah umur sebagai PSK. Modus yang digunakan tersangka adalah mempromosikan anak di bawah umur di beberapa platform media sosial seperti Twitter, Line, dan Telegram. Tersangka membanderol tarif 1,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk sekali kencan. Petugas menemukan sebuah akun Twitter yang mempromosikan terkait dengan praktek prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korbannya. Setelah itu, kemudian kita lakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian dilakukan gelar perkara untuk menaikkan status penyelidikan kepada penyelidikan dan kemudian kita lakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka FEA. Saat ini tersangka telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut dan para korban telah diserahkan ke pihak keluarga. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, AI News melaporkan.